Hai lagi ya kita mulai-mulai saja eh hari ini kita meskipun sedang dalam kondisi setengah lockdown gitu ya tetap sahabat berjumpa dalam kondisi apa namanya sehat walafiat tidak ada satu halangan apapun insyaallah tetap dalam kondisi sehat eh ya sesuai dengan RPS yang yang telah saya kirimkan hari ini kita akan bahas tentang sistem syarat ya untuk yang ini kemudian 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 selamat menikmati semua sudah bisa melihat tayangan saya selamat menikmati selamat menikmati di perkulian ini sistem saraf yang kita tekankan adalah lebih banyak kepada bagaimana kerja sebuah neuron kemudian bagaimana neuron bisa membangkitkan yang namanya potensial aksi kemudian bagaimana potensial aksi itu akhirnya bisa dijalarkan dan diterima dari satu atau dikirimkan dari satu neuron ke neuron yang lain nah ini terkait juga dengan kompetensi yang ada di SMP bahwa nantinya kerja neuron ini dihubungkan dengan bagaimana kerja sebuah muatan listrik gitu ya dan minggu depan kita akan memperdalam lagi terkait hal ini dalam kaitannya dengan apa namanya bagaimana hewan itu bisa menggunakan atau memanfaatkan kemampuan mereka dalam menerima informasi dari stimulus-musti apa namanya sekeliling mereka untuk bisa pulang misalnya burung ya dari burung darah itu bisa terbang misalnya dia terbangnya arahnya ke selatan dia bisa kembali pulang dengan arah yang berlawanan gitu ya nah itu kita akan berdalam minggu depan nah hari ini kita fokusnya di bagaimana sebuah neuron bekerja nah untuk presentasinya karena ini mengingat cukup singkat gitu ya nanti saya akan padatkan dan kita akan diskusi di sela-sela saya menjelaskan bisa dipahami ya bisa pak oke selanjutnya baik nah di secara umum ya kerja saraf itu kan ya mulai dari sensory kemudian ada integrasi disitu di otak kemudian sampai ke efektor artinya ada umpan balik begitu ya yang dilakukan oleh tubuh kita terhadap stimulus yang datang baik stimulus yang berasal dari lingkungan luar dalam arti misalnya dari apa namanya udara yang dingin gitu ya atau suhu yang panas dan juga yang berasal dari dalam tubuh kita misalnya ada di kelenjar pencernaan pembuluh darah kita bisa merasakan sakit gitu kan nah itu semua berasal dari inputnya itu menggunakan atau ditangkap oleh sela-sela sensoris nanti akan dikirimkan ke otak gitu ya sebagai atau sistem sarap pusat tidak hanya otak tapi disitu ada medula spinalis kemudian nanti dari situ akan diproses keputusannya apa misalnya kalau kita suhunya dingin maka tubuh kita mengigil itu adalah respon yang sesuai nah respon ini dihasilkan dari kemampuan sarap kita dalam mengintegrasi dan hasilnya nanti disampaikan ke otot ataupun ke kelenjar endocrine dalam kaitannya dengan inilah hormon itu hubungannya dengan motor output ya nah ini saya singkat saja oke ini adalah organisasinya mulai dari sistem sarap pusat kemudian sistem sarap tepi sampai dengan yang lain-lain ada sensoris ada motoris dibagi lagi somatik otonomik dan ada simpatik dan para parasimpatik itu nanti anda pelajari sendiri ya sudah ada di buku nanti ada di PPT juga nah ini adalah gambaran visual secara umum bahwa sel sarap itu seperti ini atau neuron kita maksud ya seperti ini jadi ada dendrit ada akson ini adalah tipe-tipanya ada banyak ya tipe-tipanya ada yang secara umum begini ada dendritnya ada aksonnya ini disebut dengan multipolar nah ini yang kita sebut dengan multipolar mohon maaf ya ada suara anak kecil harus sembunyi soal dan ini ada yang sifatnya apa namanya nah ini yang nah ini yang nah ini yang multipolar jadi umumnya adalah yang multipolar yang multipolar sangat jarang ada beberapa pada beberapa organ saja misalnya di mata gitu ya ada yang bagian unipolar nanti ada yang juga yang sifatnya yang satunya adalah multipolar dipolar ya jadi yang kita pelajari hari ini adalah mulai dari stimulus potensial aksi depolarisasi reformasasi impuls sampai dengan respon itu adalah konsep umum yang konsep utama yang kita pelajari hari ini sebentar saya matikan dulu sharing saya oke 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 kita berbicara tentang sarap ya jadi kalau saya gambarkan misalnya ini adalah mohon maaf gambar ini adalah satu sel sarap atau neuron neuron yang bermialin gitu ya nanti akan kita kenal juga yang tidak bermialin nah topik bahasan kita kali ini yang pertama adalah bagaimana kerjanya ya jadi ini kerjanya bagaimana nah kalau dari kerjanya itu bisa di ada dua yang pertama adalah ada kredit potensial yang kedua adalah action keduanya ini saling berhubungan satu sama lain dimana kredit biasanya mendahului kemudian dan menginisiasi atau menginduksi ya menginduksi menginduksi action potensial kenapa bisa terjadi kredit kenapa bisa action potensial karena sarap itu sangat peka terhadap stimulus nah karena hal ini sehingga sem sarap mampu bekerja dengan menghasilkan kredit ataupun action potensial nah sekarang kita eh jelaskan apa yang dimaksud dengan kredit ataupun action potensial sebenarnya kalau bedanya adalah kalau kredit itu jadi ada nanti kaitannya dengan kredit ataupun action potensial itu yang kita lihat adalah ionnya adalah ion Na atau sodium kemudian ada ion K atau potasium jadi yang kita lihat utamanya ada di ion ini meskipun ion-ion yang lain juga berperan misalnya ada CL ada kalsium gitu ya tetapi utamanya adalah ini nah sebelum kesana maka saya perlu jelaskan dulu mungkin ada yang bisa ya memberikan gambaran jadi ketika kondisi ini saya gambarkan disini ini adalah bagian internal dari suatu sel yang atas adalah eksternal ini ini adalah membran plasma ya nah kira-kira kondisinya bagaimana ya antara Na di dalam dan Na di luar kemudian atau K di luar ataupun K di dalam mungkin ada yang bisa menjelaskan ya siapa misalnya ayo oke silahkan Fanny bisa diaktifkan mikrofonnya ya Fanny silahkan Na nya bagaimana ya konsentrasinya di luar sel dengan di dalam sel apa berbeda atau sama yang lain kok diem ini ya oke mudah-mudahan tidak terkendala jaringan ya baik saya singkat saja jadi Na di luar itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan Na di jalan kemudian K juga begitu K berkebalikan gitu ya K justru yang di luar itu lebih rendah sedangkan K di dalam itu lebih tinggi jadi ini adalah patokan kita kapan saat ini ya ketika ini adalah kalau boleh saya katakan ini misalnya akson gitu ya jadi ini di luar sel ini di dalam jadi ini adalah ketika saat bisa dikatakan bisa dikatakan ya saat fase istirahat meskipun ketika bukan fase istirahat kondisi ini tidak banyak berubah juga ya kondisi ini tidak banyak berubah jadi ini patokan kita jadi saat fase istirahat ada Na plus K plus itu kondisinya berbeda konsentrasinya antara di luar dan di dalam nah itu perlu kita ingat kemudian bagaimana dengan kredit potensial ini saya hapus ya nanti nah ini saya gambarkan lagi ini kita bahas tentang kredit dulu nah kredit potensial misalnya saya gambarkan seperti yang tadi ya di membran plasma itu ada banyak protein protein integral ya sifatnya sebagai apa namanya sebagai protein channel atau protein transport ya yang dapat membantu perpindahan molekul dari luar ke dalam sel nah ini ada banyak protein integral ada yang sifatnya yang namanya ini ya yang namanya leak channel ada voltage ada voltage get it ada ini adalah yang ada ion ya ada ion atau ion binding jadi terlebihnya namanya nanti eh ini membutuhkan yang ini ini membutuhkan adanya eh misalnya kalau di di syaraf yang namanya ada membutuhkan neurotransmitter 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 harus nempel dulu di protein ini baru kemudian protein ini baru bisa membuka ya kalau baru bisa merespon kalau tidak ada neurotransmitter yang melekat disitu maka ya tidak bisa masuk gitu ya nah yang kita lihat nanti untuk kredit potensial adalah ketika ini biasanya terjadi di daerah sensoris ya jadi di apa namanya syaraf sensoris ujung syaraf sensoris itu bisa memunculkan kredit potensial mana caranya yang pertama adalah ketika stimulus datang ya ini adalah stimulus stimulus itu mengenai suatu membran disini bisa disini ya nah bisa disini apa yang terjadi apa yang terjadi nah yang terjadi adalah disini ada lagi satu lagi saya lupa ya itu ada mechanical gadget channel apa itu mechanical gadget channel mekanik berarti hubungannya dengan stimulus berupa sentuhan berupa tekanan gitu ya nah jadika ketika ada stimulus berupa tekanan maka mechanical gadget channel akan terbuka nah tadi ada N A ada N A ada K disini juga ada N A ada K saat kondisi belum ada stimulus saya katakan bahwa membran plasma di luar ya itu cenderung bermuatan positif sedangkan di dalam cenderung bermuatan negatif nah ketika stimulus datang dan membuat mechanical gadget channel ini merespon apa yang terjadi mechanical gadget channel ini akan terbuka itu akan terbuka apa yang terjadi nah selanjutnya adalah N A itu akan masuk lewat ke melalui mechanical gadget channel N A akan masuk nah masuknya N A jangan dipayangkan kemudian terus banyak sekali kan A yang masuk N A yang masuk itu hanya sekitar berapa ya 0,012% ya sangat kecil sekali yang masuk tetapi meskipun demikian masuknya N A ke dalam apa namanya sel itu ya melalui protein yang namanya mechanical gadget channel tadi itu membuat perubahan perubahan apa yang dimaksud perubahan muatan yang ada di dalam ya yang ini tadinya kan negatif ketika ketambahan N A itu menjadi lebih menjadi lebih positif dalam arti bukan positif yang sebenarnya tapi lebih positif dari yang sebelumnya ya saat kondisi resting biasanya perbedaan ini nya sekitar 70 milivolt ketika N A masuk nah dan mengalami yang disebut dengan depolarisasi itu fase awalnya ya yang pertama ada fase utirahat kemudian ada yang kedua ada fase depolarisasi nah saat depolarisasi karena adanya N A yang masuk menyebabkan yang di dalam tadinya negatif itu menjadi lebih positif ini menjadi lebih positif ini menjadi lebih positif serta-merta begini ya tetapi yang di graded potensial itu seperti misalnya kalau saya punya kolam kemudian saya memasukkan batu di situ atau melemparkan batu di situ ketika batu ini masuk di sini maka akan ada gelombang nah gelombang yang menyebar begini ya jadi penggambarannya seperti ini yang graded potensial nah graded potensial bedanya dengan action tadi adalah sifatnya itu bisa melemah gitu ya jadi sifat graded potensial tadi bisa melemah misalnya N A tadi kan masuk ke sini ya N A plus masuk ke sini nah tentu tentu ada K yang keluar juga K keluar bisa dari bisa juga dari ion yang ada di voltage-gated karena N A masuk tadi yang ini berubah sedangkan yang di luar itu apa namanya menjadi lebih apa namanya lebih ini ya lebih negatif nah ini lebih negatif sehingga yang terjadi adalah voltage-gated itu bisa terbuka K juga bisa keluar N A juga bisa masuk artinya bisa menginduksi apa namanya protein integral yang lain untuk terbuka dengan adanya mechanical gated channel karena menyebabkan adanya perubahan potensial membran yang tadinya minus 70 bisa menjadi sekitar 50 minus 50 milivolt atau 40 atau minus 40 milivolt bergantung besarnya tekanan atau stimulus yang datang jadi ketika N A masuk ini berubah apa yang terjadi ya intus N A akan akan terjadi nanti ketika N A masuk serta-merta tidak menerus N A itu akan masuk tapi akan akan ada fase dimana N A itu akan ditutup ya channelnya akan menutup sehingga N A tidak bisa lagi masuk nah ketika N A tadi sudah sebagian masuk maka gelombang perubahan ini akan di jalarkan ke sekeliling-sekelilingnya nah ada kecenderungan bahwa ion positif itu akan menuju ke area yang lebih negatif ya nah yang disini kan positif ya ini positif maka ion-ion yang ada disini ion K itu aja ada kecenderungan untuk menuju ke area yang lebih negatif dimana tadi nah sebelum disini tadi berubah disini kan yang pertama berubah yang disini jadi kalau saya hapus dulu ya disini ini kan awalnya masih negatif ya nah ketika disini terjadi perubahan positif atau graded potensial nanti ion K yang di dalam kan banyak ya cenderung untuk berpindah ke area yang lebih negatif ini nah adanya kecenderungan itu kan menyebabkan adanya seperti gambarannya seperti gelombang gelombang ini tadi air yang saya lempar apa namanya itu menuju ke area yang lebih positif sehingga menyebabkan area ini menjadi lebih positif pada akhirnya akan berubah begini karena ada gerakan dari ion ion NA begitu juga yang ada disini ya yang ada di luar NA disini kan paling banyak ya ada kecenderungan untuk apa namanya menuju ke area yang lebih negatif tadinya awalnya sebelum saya gambarkan seperti ini awalnya kan yang diluar kan positif ya awalnya ketika NA masuk tadi disini yang disini berubah menjadi lebih negatif maka NA yang ada disini itu berpindah menuju ke area ini sehinggalah membuat yang disini menjadi lebih negatif jadi itu yang terjadi di kredit potensial ya nah jadi seperti itu kredit potensial jadi seperti gelombang yang ada gelombang gelombang itu menyebar ya nah menyebarnya arus seperti ini itu lama-kelamaan akan hilang nah tetapi ada maknanya juga graded potensial itu sangat penting untuk komunikasi jangka dalam area yang pendek atau short short communication atau komunikasi sel dalam area yang pendek itu menggunakan graded potensial nah graded potensial bisa menghasilkan action potensial ketika ketika sudah mencapai akson ketika sudah mencapai akson dimana itu letaknya yaitu tepatnya di area yang sebut dengan akson gilog ya nah di PPT saya sudah ada ini apa namanya struktur dari neuron disitu ada akson helog ya letaknya diantara badan sel saraf dengan akson ujung akson yang awal bukan akhir ya jadi itu adalah akson helog letaknya disitu menciptakan action action potensial nah seperti apa hampir sama dengan graded potensial tetapi bedanya adalah action potensial itu tidak mengalami pelemahan sinyal ya artinya tidak mengalami pelemahan kekuatan tidak mengalami kekuatan apa namanya ya semacam informasi jadi informasi yang ada di situ diubah menjadi jadi di saraf itu jadi informasi tadi informasi dari stimulus itu kan diubah menjadi elektrik menjadi pesan-pesan elektrik ya electrical message ini kalau di saraf nah jadi electrical message nya kalau di graded potensial menjadi melemah ya seiring jalannya waktu melemah tetapi kalau di action potensial sekali dia memunculkan action potensial maka electrical message itu akan dibangkitkan dalam tidak ada pelemahan apapun ya artinya tidak mengalami pelemahan beda dengan graded kalau graded kan seperti gelombang semakin ke tepi dia semakin lemah ya semakin ke tepi dia semakin lemah jauh dari sumber stimulus tadi itu beda dengan action potensial action potensial sekali dibangkitkan maka nilainya akan tidak tidak akan mengalami pengurangan apapun artinya dia tetap kalau misalnya nilainya satu ya akan terus satu terus sampai ke otak sampai akhirnya dari otak itu disampaikan ke efektor nilainya akan begitu ya jadi kalau ini saya hapus dulu ini saya save dulu ya sekarang saya stop sharing dulu saya stop sharing dulu nah sekarang yang action potensial ya nah bedanya dengan graded tadi ini saya katakan tadi tidak ada pelemahan sinyal tidak ada pelemahan sinyal kelemahan sinyal ya electrical signaling electrical message maksud saya atau disini electrical message nah jadi kalau letaknya dimana di akson ya ini letaknya di akson di akson nah dari akson tadi itu ketika akson potensial muncul maka akson potensial tadi akan di jalarkan ya maka ketika ini di jalarkan ketika ini di jalarkan ketuk-ketuk yang lazimnya menyebutnya dengan impulse ya impulse impulse bisa di jalarkan melewat di sepanjang akson gitu ya sampai akhirnya disampaikan ke sel saraf yang lain nanti hubungannya dengan sinaps gitu itu sudah saya jelas saya sudah saya tulis di hand out saya ya nah eh kenapa bisa tidak mengalami pelemahan ketika akson potensial jadi ketika saya gambarkan begini member plasmanya ya jadi di sepanjang akson itu ada banyak sekali protein channel jadi sebagai protein transport itu ada banyak sekali nah ketika tadi kredit potensial mencapai disini kredit tadi itu menyebabkan hanya perubahan perubahan muatan perubahan membran ya membran perubahan potensial membran nah ini kadang kalau kita ukur bisa diukur dengan menggunakan voltmeter ya micro voltmeter ya bisa diukur jadi kaitannya dengan voltage ya kaitannya dengan dengan voltage semakin besar voltage maka semakin juga besar yang di yang di yang ada di dalam sini yang di merupakan atau arus atau juga kita sebut dengan electrical signal ya electrical message maksudnya electrical message semakin besar voltage maka ya ini kan sebanding dengan electrical message nah sebanding dengan electrical message jadi semakin besar perubahan muatan maka electrical message semakin besar dan semakin bisa membangkitkan potensial aksi jadi kalau di sini ada kredit potensial mencapai aksen helok di sini di area ini maka nanti akan menginisiasi yang namanya voltage get it channel ya voltage get it channel di sini akan akan mengalami perubahan berkonformasi akan membuka sehingga Na akan masuk seperti yang tadi sebagai yang K juga begitu menyebabkan K keluar juga nah tetapi masuknya Na di sini membuat perubahan lebih di dalam menjadi lebih positif gitu ya nah yang di luar menjadi lebih negatif sementara ini masih masih seperti ini nah seperti ini ya ketika kredit nyampe di sini menyebabkan voltage gated mengalami perubahan konformasi sehingga membuat Na yang di luar tadi konsentrasinya kan konsentrasinya kan tinggi sekali itu ya nah itu masuk ke dalam ke dalam sel menyebabkan adanya perubahan muatan nah perubahan muatan ini di sini itu bisa mempengaruhi dengan cara yang hampir sama dengan kredit itu mempengaruhi apa namanya protein channel yang di sebelahnya yang di sebelahnya lagi yang di sebelahnya lagi dan seterusnya arahnya ke sana ya nah 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 arahnya semakin semakin arahnya ke kanan ya ke kanan mempengaruhi yang di sini menyebabkan mengalami hal yang serupa dengan di sini Na masuk gitu ya sehingga ini mengalami perubahan muatan di dalam menjadi lebih eh apa namanya nah ini menjadi lebih eh nah tadinya positif gitu ya menjadi lebih negatif gitu nah di dalam menjadi lebih positif dan seterusnya hal ini berlangsung di sepanjang akson arahnya searah gitu ya tidak bisa bidirectional enggak bisa dua arah two ways enggak bisa bolak balik enggak bisa kenapa karena ada yang disebut dengan refractory period refractory period jadi periode di mana periode ini menghalangi eh apa namanya ini sinyal itu eh penjalanan impuls itu tidak bisa berkebalikan gitu ya berjalan dua arah itu tidak bisa karena kalau sampai begitu ya bisa menyebabkan gangguan dari electrical message ya nah ini kalau kita analogikan penjalanan impuls semacam ini kan mirip dengan yang ada di kabel gitu ya cuma bedanya di akson itu ada yang disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya lig ya apa ya kebocoran ya kebocoran ion kenapa bisa bocor karena tadi di protein channel yang ada disini kan tidak hanya voltage gated ada apa namanya ligand gated channel ya maksudnya tadi yang binding molekul tadi itu diganti dengan ligand gated channel ada juga yang dimaksud dengan eh apa namanya voltage gated yang ini kemudian ada mechanical gated ada yang disebut dengan ligand gated ligand gated ligand gated ya tanpa gated artinya tidak ada pintunya gated itu artinya pintunya ada pintu gitu ligand gated artinya k itu bisa keluar aja tanpa penghalang gitu ya di ligand gated channel itu jadi k itu bisa keluar aja disitu apa yang terjadi disitu ya ada pengurangan pengurangan besarnya electrical message karena keluarnya ion tadi sementara kalau di kabel itu kan ya berbeda dengan yang seperti itu ya nah meskipun demikian meskipun demikian kalau kita lihat dengan ini kan hampir sama ketika misalnya kita eh apa namanya perkaitan dengan hukum om misalnya ya sebentar 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 kaitannya dengan hukum om ya seperti ini ya jadi eh ada kesamaan disitu apa yang sama yaitu yang ini ya nah jika i disini sebagai karni bisa kita sebut dengan juga sebagai electrical message karni ya nah yang ini voltage voltage itu adalah perubahan potensial membran antara di luar dengan di di dalam nah kebedakan resistance itu hubungannya dengan eh resistensi dari membran plasma itu juga dipengaruhi oleh besar kecilnya eh dari apa namanya akson tadi semakin besar akson maka resistennya semakin kecil begitu juga semakin besar eh akson itu juga akan menyembuhkan hambatannya juga semakin besar gitu ya semakin kecil diameternya semakin besar hambatannya ini juga berlaku di eh penjalaran impuls gitu ya penjalaran impuls oke eh sekarang saya tunjukkan ada di PPT nah ini tadi yang saya maksud ya ada tadi ketika fase itirahat kita sebut dengan resting ketika muncul kredit potensial ataupun potensial aksi areanya ada di ini depolarisasi ketika ketika kembali ke awal kenapa bisa kembali mengalami repolarisasi nah ternyata Na yang masuk tadi ya setelah masuk ke dalam sel itu akan dikeluarkan gitu ya akan dikeluarkan nah tetapi yang lebih dulu adalah K nya jadi K K ini rupanya ya tadi ketika depolarisasi yang masuk duluan adalah Na meskipun K ini di tempat yang lain ada liquid channel gitu ya bisa keluar juga tetapi berbeda dengan yang ini ya jadi Na disini ternyata mempengaruhi perubahan muatan yang ada di dalam menjadi lebih lebih positif yang disini kalian lihat kemudian ketika repolarisasi nah voltage data channel yang punya nya K itu akan terbuka setelah voltage data nya Na tertutup nah K dikeluarkan justru K dikeluarkan ke sel menyebabkan bagian dalam menjadi lebih negatif kembali ke kondisi semula sehingga ini disebut dengan repolarisasi nah ternyata ada kalanya juga K yang dikeluarkan ini juga akhirnya melebihi melebihi yang seharusnya yang ini disebut dengan hiper polarisasi ini menjadi lebih rendah minus lebihnya ya bisa minus 80 bisa minus 90 gitu ya nah nanti akan di kembalikan ya K yang berlebihan tadi akan dikembalikan oleh siapa oleh Na pompa NAK jadi Na nya dikeluarkan K nya dimasukkan itu ya Na dikeluarkan K nya dimasukkan sehingga komposisi dan konsentrasi dari ion-ion yang ada di luar ataupun di dalam itu dikembalikan ke kondisi semula ya jadi itu adalah fase repolarisasi akan kembali setelah fase hiperpolarisasi itu akan kembali ke fase resting gitu ya baik nah sekarang kita coba untuk berdiskusi di LKM yang saya buat gitu ya sambil kita bahas intinya oke mahasiswa mohon merespon ya nanti bisa menjawab dengan cara chat dulu nanti saya persilahkan untuk menjawab ini karena kalau rame itu akan tidak kondusif kelasnya ya ini ya kita ke ini dulu ke nomor 4 dulu tadi kan kita singgung ya nah berdasarkan grafik nomor 2 dan nomor 4 bagaimana bagaimana peran protein transportnya nomor 2 dan nomor 4 gitu ya oke silahkan oke ada yang jaringannya putus tidak apa-apa ya nanti ini saya rekam tetap bisa mengikuti oke silahkan barangkali ada yang menjawab apa peran protein transport di nomor 2 ya nomor 2 itu itu kan di bagian titik-titik ada yang namanya threshold ya threshold itu artinya nilai itu adalah nilai ambang jadi ketika berada di bawah nilai threshold maka graded potensial tidak akan bisa menciptakan action potensial harus ada nilai ambangnya dulu kalau pas nilai ambang atau melebih nilai ambang maka akan muncul yang namanya action potensial gitu ya oke ayo silahkan ya galang mungkin ya ayo silahkan ya nanti kalian kerjakan ya dengan lebih rapi dipulis ya nanti terus dikumpulkan kumpulkan minggu berikutnya sebagai bahan pendalaman materi dan juga pembahasan yang lebih lanjut atau berkait dengan materi ini oke ayo silahkan yuk Fanny salah tidak apa-apa ya nggak usah takut salah nanti kita coba diskusikan lebih jauh gitu ya biar tahu misalnya letak kelemahannya gimana gitu oke oke rispi mungkin Taufik ini siapa ini ya oke silahkan atau ditulis ya di chat di chat saja nggak apa-apa misalnya karena jaringannya sedang jelek gitu ya bisa di chat disitu anda tulis nanti saya bacakan jadi tidak usah bersuara gitu ya nggak apa-apa bisa di chat jadi bagaimana peran protein transportnya ketika di pada nomor grafik nomor 2 kemudian nomor 3 gitu apakah sama terus bagaimana kalau misalnya proteinnya yang sama terus nanti dia kerjanya seperti apa gitu tentu berbeda antara nomor 2 ya nomor 2 itu kan grafiknya agak naik ya identik dengan nomor 3 kalau nomor 4 itu berbeda tadi sudah saya singgung tadi ya oke sembari menunggu ya mungkin ini di di dikerjakan dulu ditulis begitu ya ditulis dulu baru nanti saya beralih ke yang lain gitu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya biar tidak biar waktunya lumayan cukup siap look kalau Kalau sambil nunggu ya, sambil nunggu Anda yang menjawab, saya teruskan dulu dengan nomor 1. Ya, pada sistem saraf kita mengenal ada 2 saraf ya, sel saraf yang myelinated dan non-myelinated. Apa perbedaan utama dari kedua tersebut berikan struktur dan fungsinya? Nah, sekarang saya tunjukkan gambarnya, Anda nanti analisis ya. Saya tunjukkan gambarnya, saya tunjukkan gambarnya, saya tunjukkan gambarnya. Jadi berdasarkan gambar misalnya, ini ada 2 ya. Ada yang sifatnya, ini yang myelinated, berselubung myelin, sedangkan ini yang dimaksud dengan unmyelinated, akson artinya tidak. Dikatakan di situ tidak berselubung myelin, apa yang maksud dengan tidak berselubung myelin, kalau kita lihat di situ. Mungkin ada yang menjawab gambar ini, nomor 1. Nah, silakan, tidak usah malu ya. Dikat saja. Oh, belum ada yang menjawab tadi. Oke, ada yang menjawab ya. Hoviva ya. Nah, di situ dia menjawab bahwa, nomor 4, apabila besarnya perubahan muatan lebih ambang batas, maka perubahan muatan akan dijalankan dalam bentuk kelombang positif. Oke, anda lihat di situ ya. Nah, ini kan berada di fase... Ini ya, ini kan berada di fase yang disebut dengan repolarisasi. Nah, di sini dia sekitar minus, ya, ada yang mengatakan minus 60, ada yang mengatakan minus 70, gitu ya. Ini saat resting potensial. Minus 70 milivolt. Nah, ketiga aksion potensial itu menuju ke arah yang lebih positif. Bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi ini 40, ya. Bisa jadi 40 milivolt disini. Nah, kalau anda lihat, mengapa bisa terjadi peningkatan, ya, maksud saya bukan peningkatan, bisa dikatakan penurunan, gitu ya, dipolarisasi penurunan, meskipun arahnya ke arah yang lebih positif, gitu kan, karena ada peran dari protein integral, integral, gitu ya, protein integral. Integralnya ada protein voltage-hater utamanya. Selain tentunya yang lain ada ligand juga, ya, ada ligichannel, ya, tapi yang kita lihat adalah voltage-hater. Karena yang kita lihat ketika terjadi stimulus datang, itu Na akan masuk, ya, ion Na akan masuk ke dalam sel, dengan, melalui suatu protein integral. Masuknya Na tentu dibantu oleh yang disebut dengan voltage voltage-hater. Nah, ini khusus Na, ini khusus Na, Na masuk, ya, Na masuk. Menyebabkan terjadinya kenaikan grafik disini, garisnya, atau penurunan potensial menjadi lebih, walaupun penurunan nilai, kita lihat nilainya, ya, penurunan itu nilainya, meskipun arahnya menuju ke arah yang lebih positif. Sehingga kita sebut dengan depolarisasi disini. Nah, oke, pusmananda, ya, bagus, ya. Jadi, pusmananda menjawab bahwa voltage-hater Na channel ini yang berperan, ya, ketika nomor, nomor 2. Nomor 3 juga sama. Nah, ketika fase repolarisasi, voltage-hater Na channel-nya ini menutup. Menutupnya voltage-hater Na, ya, pada saat ini menutup, nah, yang voltage-hater K channel, ini mulai membuka. Di mana membukanya? Di nomor 4. Dengan membukanya Gated Channel yang khusus K, maka K di dalam membran plasma yang berada di dalam sel, itu akan keluar menyebabkan muatan dari, apa namanya, bagian dalam membran plasma yang semula ketika depolarisasi bermuatan positif, itu akan menuju ke arah yang lebih negatif. Karena K plus, ya, yang ada di dalam sel, itu cenderung menuju keluar, dikeluarkan justru. Nah, ini fase ini disebut dengan fase repolarisasi. Ya, namanya repolar, berarti re itu kembali, kembali ke, menuju ke kedudukan semua. Dengan cara K-nya yang dikeluarkan. Na-nya belum. Nah, Na-nya belum. Kadang, ya, bukan kadang, ya, umumnya, voltage-hater channel ini kan menutupnya juga lambat, ya. Jadi, ini juga menutupnya lambat. Menutupnya lambat, menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi, artinya K yang dikeluarkan berlebihan. Nah, nanti dibantu dengan N-A-K. Menutupnya lambat, sehingga menyebabkan hiperpolarisasi. Nah, dibantu dengan N-A-K, ya, pompa, pompa. N-A-K, ya, ini berlangsung secara transport aktif, ya. Artinya dia membutuhkan ATP, ya. Mengeluarkan N-A yang tadi sudah masuk, menuju ke luar sel, artinya ke rumahnya, ya. Nanti kan rumahnya di luar sel, ya. Karena masuk, karena adanya stimulus, maka ini diangkut keluar. Nah, K itu akan dikembalikan ke dalam. Sehingga komposisi dari ion-ion itu akan kembali ke kondisi semula. Baik, dari, dilihat dari memberan potensialnya, maupun komposisinya. Akan kembali ke keridukan semula. Begitu, ya. Oke, kita yang menjawab nomor 1, ya. Nomor 1. Kita cek itu nomor 1 tadi, ya. Berdasarkan gambar di sini. Nah, kalau kita lihat yang myelinated, ya. Sudah ada yang menjawab, misalnya, dia binti menjawab, ya. ada nodus ranvier, gitu ya. Oke, itu juga jadi satu pembeda, ya. Yang satu, ya, ada nodus ranvier, bagus, ya. Yang dua, yang kedua, apa namanya, yang maksudnya yang myelinated, tidak kelihatan, misalnya ada nodus ranvier. Yang kedua adalah satu sel skwan di situ. Kalau Anda lihat di gambar itu, satu sel skwan, yang ada di sini, ya. Itu melingkupi satu akson pada bagian tertentu. Jadi, di sepanjang akson pada myelinated, sel saraf yang bermielin, gitu ya, dalam satu akson, itu dilapisi oleh beberapa. sel skwan yang melingkupi itu, ya. Sedangkan yang myelinated, ya, di situ satu sel skwan bisa jadi agak melingkupi, dalam tanda kutip tidak melingkupi sempurna, ya. Agak melingkupi beberapa akson. Jadi, aksonnya tidak punya secara khusus satu, pada bagian tertentu ada satu sel skwan, ada satu sel skwan, ada satu sel skwan. Nah, dalam kondisi ini, unmyelinated akson atau saraf yang dikatakan tidak bermielin tadi itu, itu penjalaran impulsnya berlangsung sangat lambat. Ya, lambat. beda dengan myelinated akson. Bedanya apa? Nah, sekarang kita lihat di situ, ya. ini kan ada nodus rungear. di sini ada nodus ada nodus rungear di sini, ada nodus rungear di sini. nah, di sini terjadi yang disebut dengan yang tadi itu, masuknya N, A. jadi di bagian ini tadi, ya. di bagian sini. ini terjadi masuknya N, A ataupun keluarnya K itu terjadi hanya pada nodus-nodus rangear. nodus rangear. Ya, nodus rangear hanya pada bagian itu saja. Lupa, yang di liputi ini ada atau tidak? Ya, tidak terjadi hal itu. Sehingga penjalanan impuls itu berlangsung sangat cepat. Kenapa? karena di bagian yang diselubungi oleh membran dari sel sekuan, tidak ada yang disebut dengan leaky channelnya K. artinya tidak ada pengurangan electrical message atau electrical current di sini. Ya, yang disebabkan oleh ion-ion, maksudnya ion-ion tadi. Tidak ada kebocoran-kebocoran di sini, ya. Sehingga penjalanan impuls berlangsung sangat cepat. Kenapa? Karena hanya terjadi pada node of rangear. Nah, ini kan ada jaraknya. Jadi, seolah-olah penjalanan impuls itu berlangsung melompat antara satu titik yang di sini, menuju ke yang di sini, menuju ke yang di sini. Nah, ada melompatan-lompatan. Nah, lompatan-lompatan itu yang kita sebut dengan saltatory. saltatory. Sedangkan yang tidak bermielin, itu di sepanjang aksonnya itu ada banyak sekali membran, ya. Sama saya ada banyak sekali protein membran, yang berfungsi sebagai protein channel. Tadi di awal tadi, saya sindung bahwa yang di sini. Oh ya di gambar di gambar saya Nah di sini ya Di sepanjang akson itu ada banyak sekali protein channel ya Nah ketika ada banyak sekali Di situ dia misalnya di daerah ini Terjadi ion masuk ya Terjadi perubahan muatan dulu di sini Nanti dia akan pengaruh sebelahnya Nah protein ini akan membuka dulu Ada proses membuka Kemudian enak masuk Mempengaruhi sebelahnya lagi Dalam jarak yang berdekatan Ya Maka Arus penjeleraan impuls ya Itu berlangsung lebih lambat pada Unmielinated Akson atau Unmielinated Neuron ya Jadi pada neuron-neuron yang tidak Yang dianggap dalam tanda putih Tidak memiliki Selubung mielin Maka kondisi ini yang terjadi Jadi Protein channel yang sebelumnya mengalami Membran di situ mengalami depolarisasi Protein channel yang di situ memasukkan Na Itu akan mengaruhi protein channel Tetangganya Begitu juga tetangganya lagi Dan seterusnya Itu memperlambat terjadinya penjeleraan impuls Sementara yang Mielinated Itu hanya terjadi pada North of Frontier Jaraknya agak jauh Jadi yang dibungkus oleh Mielin itu Tidak ada Hampir tidak ada Protein channelnya Sehingga terjadi Semacam lompatan-lompatan Arus Atau lompatan-lompatan Electrical message Sehingga lebih cepat Biasanya Sel saraf-sel saraf Perifair Yang berguna dengan Gerak refleks Nah itu Bermialin Itu sangat cepat Kalau yang Tidak bermialin Bisa jadi di Sistem saraf pusat Jadi itu Banyak Kita kan kalau berpikir Perlu pertimbangan-pertimbangan Tentu mungkin itu hikmahnya Jadi Penjalanan impulsnya Lebih lambat Dibandingkan gerak refleks Jadi itu tadi ya Penjelasan saya Terkait nomor 1 Sudah berapa yang juga Sudah Betul ya Yang sudah menjawab Nah Ini ya Nomor 2 Karena nanti Tidak selesai Kita Anda coba kerjakan Di rumah Kemudian kita bahas Minggu depan Ya Oke Sekarang kita ke nomor 2 Ya Kita sering mendengar bahwa Ketika seorang pernah Mengalami operasi Yang berkaitan dengan saraf Kondisi tubuhnya Tidak pernah 100% Sama dengan Ketika Pra-operasi Mengapa hal terjadi Tidak mungkin Terus pulih 100% Apalagi ketika Misalnya Saya mengalami Saya melakukan operasi Di bagian kulit Pada kondisi-kondisi tertentu Kulit saya tetap akan Merasakan sakit Walaupun sudah Berlangsung Sekian bulan Sekian tahun Kenapa itu bisa Terjadi Apa kaitannya Dengan Saraf itu Terima kasih Ops. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada menjawab, baik kita bahas yang di... Oke, betul sekali ya. Jadi memang ketika sudah mengalami... Ketika sudah mengalami... Apa namanya? Cedera gitu ya. Atau mengalami kecelakaan, misalnya menyebabkan kerusakan pada sel saraf itu, maka sel saraf akan sangat sulit sekali untuk memperbaiki dirinya. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya sel saraf itu sifatnya adalah amitotik ya. Jadi sel saraf itu memiliki sifat amitotik. Kenapa? Apa ini? Amitotik artinya tidak dapat membelah, melakukan pembelahan secara mitosis. Sehingga... Sehingga... Sehingga regenerasi menjadi hampir mustahil. Meskipun pada beberapa sel saraf, ada yang berat bisa mengalami regenerasi. Ini terlebih pada... Ini hampir mustahil ya. Terlebih pada sel saraf tak bermelin. Kenapa? Karena sel squand itu selain dia memberikan... Selain sebagai insulator, dia juga memberikan perlindungan terhadap sel saraf. Jadi ketika terjadi luka, sel sarafnya mengalami kerusakan. Artinya mungkin kerusakannya tidak parah gitu ya. Yang dilindungi oleh sel squand itu bisa lebih cepat berpuli. Tapi ketika sel sarafnya yang tak bermelin diserang atau mengalami kerusakan, ini hampir mustahil untuk mengalami regenerasi. Sehingga ketika kondisi pasca operasi tidak 100% sama dengan kondisi praoperasi. Jadi pasca tidak sama dengan praoperasi. Kalau kita misalnya pernah mengalami operasi di satu bagian, terus sakit terus kan. Maka ya seperti itu. Kita tidak mungkin sembuh 100% hampir mustahil. Tetap akan merasakan sakit, nyeri. Kenapa? Karena sambungan-sambungan saraf tadi itu tidak kembali ke posisi yang semula. Ada sambungan-sambungan yang tidak pas. Sambungan yang tidak pas tadi menyebabkan kondisi yang nyeri. Salah satu alasannya ini. Karena sifat sel saraf itu amitotik. Meskipun telah didukung oleh beberapa sel, terutama adalah sel neuroblia. Jadi yang menyusun sistem saraf itu ada dua sel. Yang pertama adalah sel saraf atau neuron. Yang kedua adalah neuroblia. Jadi utamanya untuk fungsi perlindungan adalah neuroblia. Sedangkan yang sel saraf itu sebagai sel yang melakukan fungsi operasional. Jadi dia mengantarkan hitus. Baik. Nah sekarang kita ke nomor tiga. Pada tubuh kita ukuran berkas saraf yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Bayangkan jika semua ukurannya sama apa yang terjadi. Lantas apa keuntungan dari ukuran berkas saraf yang berbeda-beda tersebut. Bisa juga akson ya. Akson. Jadi akson itu. Ada yang besar. Ada pula yang agak kecil ya. Lebih kecil. Ada juga seperti itu. Ini berkaitan dengan apa gitu ya. Yang tadi kita singgung. Ya tentu saja berkaitan dengan. Seperti tadi ya. Mungkin bisa menyebutkan di chat. Tunggu. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan menjawab apa hubungannya ukuran tadi itu ya. Ini berhubungan dengan apa? Apa dulu ya? Sebelum ketika kita mau menjawab ini, akson besar, akson kecil, gitu ya. Bayangkan jika yang tadi ya, yang saya maksud dengan sama halnya dengan ketika, apa hubungannya dengan misalnya kabel ya, ada kabel, kabel ini ukurannya besar. Ukurannya beda, ada yang besar, ada pula yang kecil. Nah, ini berhubungan tentu dengan, kalau di fisika misalnya berhubungan dengan hambatan ya, atau R. Nah, kalau yang penampangnya besar, otomatis R-nya kecil. Beda dengan R, ketika penampangnya kecil, R-nya besar. Nah, kan hambatan. Ya, hampir serupa dengan itu ya. Kira-kira berhubungan dengan apa itu? Terima kasih. Oke, silahkan menjawab pertanyaan ini ya. Oke, sembar kita olahraga otak dulu ya. Oke, silahkan menjawab pertanyaan ini ya. Ada yang menjawab? Baik, saya kasih clue ya. Akson besar dan kecil itu berhubungan dengan kecepatan ya. Berhubungan kecepatan penjalaran impuls. Nah, berhubungan dengan kecepatan penjalaran impuls. Ini yang menyebabkan perbedaan ketika aksonya besar, maka impulsnya cepat. Jadi, kalau ketika aksonya kecil, maka penjalanan impulsnya juga lambat gitu ya. Nah, kalau semuanya sama, ya otomatis. Bayangkan jika semua sama, maka gerak reflex itu dan juga kegiatan berpikir itu sama cepatnya. Ya, kan tidak mungkin. Sesuatu yang membutuhkan pertimbangan tertentu, itu harusnya berpikir dengan massa gitu ya. Ada beberapa pertimbangan mungkin dari informasi berasal dari neuron-neuron yang lain, itu kan dihimpun di situ, di bagian integration atau integrasi di otak. Nah, kalau itu sama cepatnya dengan reflex, ataupun sama lambatnya, wah luar, ngeri juga ya efeknya. Keuntungannya adalah pemberian respon terhadap stimulus-stimulus itu berlangsung lebih efektif gitu. Mana yang dibutuhkan lebih cepat, maka dia akan menggunakan akson dengan ukuran yang lebih besar. Mana yang lebih lambat, maka dia mungkin masuk ke atau melalui neuron dengan akson yang kecil atau akson yang tak bernyelin gitu ya. Jadi, struktur itu tetap mempengaruhi fungsi. Ataupun sebaliknya ya, fungsi juga didukung oleh struktur. Struktur tentu menghasilkan fungsi terdukung. Sudah ya, nomor 1 sudah, 2 sudah, 2 sudah ya, 3 sudah, 4 sudah. Nah, ini sekarang ya. Yang ini bisa jadikan PR. Nah, sekarang yang terakhir. Ini bisa dibaca di handout saya ya. Nah, di handout saya itu ada itu. Terkait dengan, meskipun tidak persis sama dengan halusinasi di situ ya. Ini nanti hubungannya dengan, kalau yang ini hubungannya dengan sinaps ya. Jadi, sinaps itu kan modelnya begini. Ini daerah yang disebut dengan presinaps. Ini sinaps. Ini sinaps adalah post-sinaps. Biasanya presinaptic cleft atau presinaps yang itu sinaps, kemudian post-sinaptic cleft atau post-sinaps. Ini ada hubungannya dengan ini ya. Jadi, ketika misalnya impuls itu sudah sampai pada ujung akson, maka dia akan dihantarkan ke salsara berikutnya. Dalam kaitan ini adalah ujung akson. Ini bisa jadi ini disebut dengan, bisa ujung akson ya. Ujung akson. Yang ini adalah ujung dendrit. Nah, ujung dendrit. Jadi, akan melalui celah ini. Nah, ini di sini akan melibatkan, ya, ini akan melibatkan disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter. Jadi, ketika impuls sudah sampai ke sini, impuls itu sampai ke sini, akan mengaruhi yang disebut dengan potensial membran. Yang di daerah sini akan mengaruhi. Jadi, akan ada terjadinya, sebentar. Ini akan ada perubahan pada potensial membrannya. Ini menyebabkan voltage get it. voltage get it, ya, terbuka. Apa yang terbuka? Ya, Na. Bisa juga, Ca, ya. Nah, Ca. Di sini banyak Ca+, ya. Ca2+, banyak di sini, ion-ion Ca. Ini buahnya. Ketika impuls masuk di sini, terjadi perubahan potensial membran, menyebabkan voltage get it, Na, channel terbuka, Ca2+, terbuka, Ca di sini masuk ke dalam. Nah, di sini ada banyak fisikel, berisi neurotransmitter. Ya. Ini, fisikel. Dalamnya adalah neurotransmitter. Transmitter. Nah, ketika seperti ini, Na akan pengaruhi ini, ya, akan pengaruhi fisikel ini untuk mendekat, menuju ke membran plasma ada di sini. Ya. Melakukan disebut dengan exocytosis. Nah, exocytosis nanti, fisiklinya akan bergabung dengan membran ini. Sehingga menyebabkan isinya keluar. Ini neurotransmitternya keluar. Neurotransmitter keluar, ditangkap oleh reseptor yang ada di sini. Nah, reseptor ini tentu berhubungan dengan voltage, bukan voltage ya, berhubungan dengan ligand get it channel. Nah, di sini berhubungan dengan ligand get it channel. pengaruhi ini di ligand get it channel untuk Na terbuka, ya, akan terjadi graded potensial seperti yang tadi. Nah, sekarang, ketika orang mengalami halusinasi yang berlebihan, di mana letaknya, gitu ya. Nah, ketika sudah melakukan neurotransmitter melekat di sini, Na-nya masuk di sini, maka neurotransmitter tidak boleh melekat terus di reseptor. Apa yang terjadi? Neurotransmitter misalnya adalah asetil kolin, maka dia harus disegera dicerna, gitu ya, dirusak. Oleh apa? Asetil kolin esterasa. Tidak boleh dia melekat terus. Nah, ketika ini melekat, yang terjadi adalah perlekatan itu justru membuat ligand channel itu sulit untuk tertutup ya. Na akan terus masuk. Masuknya Na ya, semakin banyak, otomatis membuat graded potensialnya semakin besar. Eksen potensialnya juga akan terus dipacu, gitu ya. Tidak bisa istirahat. Nah, ini sebenarnya ketika orang mengalami halusinasi yang berlebihan, salah satu mekanismenya seperti ini. Ada pun, saraf itu juga bisa menghambat, tidak hanya, jadi pengaruhnya tidak hanya membuat orang terstimulasi, tapi juga atau sel saraf lain terstimulasi untuk melakukan graded potensial atau connection potensial, tapi juga dia ketika sudah neurotransmitter itu juga bisa ber, ini apa namanya, bisa berfungsi sebagai penghambat, gitu ya. Jadi, impuls, kemudian diterjemahkan dalam neurotransmitter, neurotransmitter yang dilepaskan, juga bisa berfungsi sebagai penghambat, tidak hanya stimulus atau stimulator, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? ini kok pasif sekali ya. Ada pertanyaan? Masih ada waktu ya. Bisa di chat atau Anda menggunakan mic ya, mikrofon. Silahkan. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. 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 oke ada yang masih meresapi ya mudah-mudahan tidak tidur ya memang kalau membahas temsaraf itu Anda perlu belajar dulu ya tidak bisa karena memang agak lumayan begitu oke saya tunggu ya untuk pertanyaannya oke oke tidak ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan masih punya waktu ya nanti begini ya tadi kan ada beberapa slide itu di nomor itu belum selesai terjawab silakan dikerjakan di rumah jadi tugasnya adalah Anda merapikan catatan perkuliahan hari ini jadi catatan itu kemudian yang kedua adalah Anda menggunakan apa namanya pertanyaan-pertanyaan pada LKM tadi oke ini ada pertanyaan apakah insomnia juga termasuk gangguan syarab ya bisa tentu saja berkaitan dengan syarab gitu ya karena tidak bisa tidur kenapa dia tidak bisa tidur karena dia membayangkan atau ada informasi-informasi yang disampaikan terus ya menjadi electrical message jadi dia tidak bisa istirahat syaratnya oh untuk yang gerak sadar gerak efek kita bahas minggu depan ya karena ada butuh penjelasan yang agak lumayan yang minggu depan saya jawab ya untuk khotifah oke silakan Sefi bertanya apa Sefi kalau ya insomnia akan mungkin yang sudah berat gitu ya jadi gak bisa tidurnya gak bisa tidur beneran kalau anda karena gak bisa tidurnya karena apa namanya memikirkan tugas ataupun karena gak bisa jalan-jalan gitu ya belum tentu itu insomnia artinya mungkin kejalannya ringan ya belum tentu juga itu sebut dengan insomnia kalau yang sudah parah gitu ya oke bu tutut mau izin bu tutut ini bagaimana bu tutut ini setelah ini mungkin masih ada sesi sesi kelas saya nanti atau di sekat dulu atau bagaimana monggo bu tutut mungkin oh baik ya di grup WA dulu ya oke bu tutut anak-anak adik-adik dulu jadi saya diskusi dulu di ruang yang lain ini tetap disini nyambung dulu artinya belum selesai ya kita selesai jam 12 kita selesaikan jam 12 sampai 10.12 saya diskusi dulu sebentar oke ya tetap stay on the screen selamat menikmati Terima kasih.